Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Belum usai uji materi batas minimal usia Capres-Cawapres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, kini muncul gugatan soal batas maksimal usia Capres 65 tahun dan batasan maju calon presiden maksimal 2 kali. Benarkah permohonan itu bermaksud untuk mencegat Prabowo Subianto kembali maju di Pilpres 2024 mendatang? Kalau putusannya berlaku sekarang, ya konsekuensinya ada salah satu yang bisa nyawalan lagi kan? Ya saya melihat mungkin mayat dimasukkan ke musim rekor Indonesia. Belum selesai perkara uji materi tentang batas minimal usia Capres dan Cawapres. Kini muncul rencana permohonan menguji pasal batas maksimal usia Capres-Cawapres menjadi 65 tahun. Tak sampai di situ, permohonan uji materi yang diajukan oleh seorang warga bernama Gullvino Guevarato tersebut juga akan menguji tentang batasan maju calon presiden maksimal hanya 2 kali. Pemohon merujuk pada pasal 169 huruf N Undang-Undang Pemilu. Menurut pemohon, pasal tersebut harus dibatalkan karena seharusnya juga mengatur pembatasan warga negara untuk ikut Pilpres. Kenapa? Kalau tidak pencalonan tidak dibatasi 2 kali, kalau seseorang calon menggunakan hanya berkali-kali, berkali-kali, sekalagi-kali, maka hak kami yang juga punya hak untuk mencalonkan diri menjadi terberangus, terganggu. Itu melanggar pasal 28J ayat 1. Mereka yang selalu mencalonkan lebih dari 2 kali sudah berarti tidak menghormati hak kami. Tidak menghormati hak kami melanggar pasal 28J ayat 1. Seperti sebuah kebetulan, materi yang akan diuji pemohon ke MK itu berkorelasi dengan figur bakal calon presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Gerindra itu saat ini berusia 71 tahun dan sudah 3 kali mengikuti kontestasi Pilpres, baik sebagai calon pres maupun capres. Pemohon pun membantah bila judicial review yang mereka lakukan adalah upaya untuk menjegal Prabowo. Persoalan nanti apakah MK memutus untuk pemilu berikutnya atau kalau seandainya dikabulkan ya permohonan kami, kalau putusannya berlaku sekarang ya konsekuensinya ada salah satu yang tidak bisa nyalon lagi kan. Tapi bisa saja putusannya untuk pemilu berikutnya punus. Jadi tidak perlu sudut lah, harus mutun aja gitu. Partai Gerindra tak percaya. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menilai permohonan tersebut aneh karena berupaya menghilangkan hak warga negara untuk mengikuti Pilpres. Ya saya melihat mungkin ayat dimasukkan ke musim rekor Indonesia. Kenapa? Bagai salah kemungkinan satu-satunya gugatan yang petitumnya ingin mengambil hak orang. Oke. Kenapa? Kita makanya dengar dulu. Kenapa-kenapa? Sebagai gugatan pertama yang petitumnya mengambil hak orang. Kenapa lagi lo nanya? Artinya itu. Soal judicial review di MK tentang syarat capres-caopres baik dari aspek usia maupun syarat formil lainnya seperti terpola dan beraroma kepentingan politik praktis. Semoga saja MK bisa jernih memutus perkara-perkara tersebut dengan merujuk pada konstitusi bukan karena intervensi politisi. Tim Liputan, Metro TV Terima kasih telah menonton!